Dua kasus narkoba berhasil diungkap Satuan Res Narkoba Polres Padang Pariaman dalam seminggu ini. Dari dua kasus tersebut terdapat tujuh tersangka dengan barang bukti empat kecil sabu. Dalam kasus tersebut enam dari tujuh tersangka ditangkap di sebuah rumah di reyah Kecamatan Nansabaris Kabupaten Padang Pariaman. Diduga ke enam tersangka Pesta Sabu, dimana setelah seorang dari tersangka berisial K residivis atau pernah ditahan dalam kasus yang sama pada tahun 2010 lalu. Sementara satu tersangka laki berisial ES ditangkap di daerah Kecamatan Lubu Alung diduga tersangka pengedar karena di saat penggeledahan ditemukan barang bukti empat paket kecil sabu siap edar. Sementara enam tersangka sebelumnya hanya ditemukan sisa sabu, bong, handphone, dan kore api. Kenapa tersangka dikenakan pasal 112-127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan ancaman hukuman sekitar 4 hingga 12 tahun penjara. Untuk tersangka ES dikenakan pasal 114-112-127 dengan ancaman hukuman sekitar 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Padang Pareman, Dekagus Priyadi, AINUS melaporkan. Dari Padang Pareman, Dekagus Priyadi, AINUS melaporkan.